Pikiran paling absurd lo apa? Artis tuh pasti gak berak sih, guduh. Jalan-jalan, coping mechanism lo adalah tertawa. Coping mechanism apa? Itu aja gue gak tau tuh. Halo, selamat datang kembali di Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang stand up comedian. Yang sebentar lagi akan menjalankan turnya. Selamat datang Hibzi Hoir. Halo Kak Tiara, apa kabar? Apa kabar? Iya, udah lama gak ketemu ya? Oh parah. Dari lahir. Baru sekarang ketemu. Boleh memanggil Bang Hibzi? Boleh, boleh apa aja Kak? Mas. Mas juga boleh, Neng juga boleh. Soalnya kan Boneng. Sorry. Ada. Bang Aja. Iya, Bang Aja boleh Kak. Oke. Bentar lagi tur ya? Bentar lagi tur, bener. Namanya Comedian Cilik Tour. Comedian Cilik Tour. Kenapa pas banget tau? Kenapa? Nama program ini kan Rewind. Jadi kita akan merewind memorinya Bang Hibzi. Oh, seru-seru-seru. Boleh, boleh, boleh Kak. Ayo Kak. Dari masa kecil. Ah. Iya, iya, iya. Pas banget gak? Aku lupa sih. Yaudah, udahan aja ya? Iya, boleh deh. Kayaknya ini lagi trainee drama Korea. Nonton gak? Yang mana? Good Bad Mother. Belum. Itu kenapa? Jadi dia itu udah tua, tapi dia itu kayak amnesia itu akhirnya dia lupa gitu. Iya. Dengan kehidupan dia, dia balik lagi ke tujuh tahun. Oh. Gitu. Kalau Bang Hibzi? Iya, lupa masa kecil. Maksudnya, inget, inget, inget. Inget, inget. Oke, ini ya masa kecil ya? Masa kecil boleh. Siap? Siap, 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 siap. Gimana sih masa kecilnya Bang Hibzi tinggal di Lampung? Iya, benar. Punya bokap kerja di Departemen Agama. Kok tau sih Kak? Eh iya dong. Eh kok tau sih. Eh ayahku itu kerjanya jauh banget Kak. Dia kerja. Jadi itu di Lampung, aku di Bandar Lampungnya di kotanya. Bandara? Bandar Lampung, iya. Kota Bandar Lampungnya. Ada sih bandara di sana. Alhamdulillah, akhirnya jalannya doang. Eh. Iya sih. Eh sebelum cerita yang itu, kemarin aku baru ke Lampung. Iya kan. Abis itu pulang ke rumah. Jalan dari bandara ke kota itu bagus. Eh eh. Tapi gerdek-gerdek. Gitu. Keliatannya bagus. Gak nyampe, balik lagi ke Jakarta. Nyampe dong rumah dong. Iya jadi iya ayahku itu kan apa ya. Dia kerja di Depak. Aku tinggal di Bandar Lampung. Ayahku itu kerjanya di Lampung Barat, di Liwa. Jauh? Jauh banget, 8 jam. Kalau dari Bandar Lampung. Dan ayahku itu kerjanya itu. Berangkatnya misalnya hari Minggu nih. Kan PNS hari Senin kan masuknya Minggu. Berangkat. Nanti hari Jumat malam gitu pulang. Gitu. Tiap Minggu pulang? Tiap Minggu. Jadi aku tuh jarang banget ketemu sama ayah gitu. Paling ya Sabtu Minggu itu doang. Ketemu sama ayah. Kecuali kalau ayah. Bolos ya Jumatnya. Emang PNS suka bolos? Hah? PNS suka bolos. Kalau ayahku sih? Enggak ya. Eh tapi kadang-kadang suka sih. Kok Jumat udah pulang sih gitu. Kadang-kadang malam Jumat deh pulang. Halo ayah. Halo nyokap. Ayah juga guru. Oh PNS juga? Ibu guru PNS. Tapi udah gak ada kalau ibu. Udah pensiun juga sih. Ayah juga udah pensiun. Guru. Alhamdulillah PNS saya hidup dari uang negara. Sekarang saya mengkritik mereka terus. Eh gak apa-apa dong kan ibu? Gak apa-apa dong. Kritik kan membangun ya. Iya. Oke. Asal jangan dari Jerman. Boleh juga boleh. Aduh. Gimana? Gue pernah ke Lampung sekali. Iya kemana kak? Itu masih kecil sih kayak. Kalau gak salah sih bandar Lampung juga. Oke. Yang gue inget kayak cuman panas aja sih. Iya. Bener ya? Emang itu doang sih. Apa kelebihannya. Enggak banyak Lampung itu banyak yang indah banget. Ada di Lampung itu daerah Krui namanya. Krui. Itu potensi pantainya itu ada yang tujuh titik sama banget kayak Bali. Bahkan lebih bagus dari Bali untuk surfingnya ya. Oh. Jadi bule-bule tuh banyak yang kesana gitu. Tapi gue gak sadar kenal Bali? Apa? Kok gak sadar kenal Bali? Iya itulah dia. Susahnya ya. Gak tau ya mungkin orang belum pada tau aja promonya kurang gitu. Mungkin akses kesananya juga agak sulit. Tapi sekarang udah ada ini sih. Udah ada bandaranya tuh di Krui nya. Langsung ke laut tuh. Enggak. Canda dong. Iya itu banyak banget pantai-pantai yang bagus-bagus kan. Kalau yang terkenal juga kan. Pahawang. Pahawang. Itu juga banyak tuh orang Jakarta yang kesana. Tapi tuh apa ya kadang-kadang tuh aku ngerasanya. Ini mohon maaf ya orang Lampung ya. Enggak ini Oknum doang mungkin. Oknum doang. Enggak semuanya gitu ya. Kenapa? Jadi tuh aku pernah kan kayak ke Pahawang gitu Kak. Terus kan kita kalau. Kan aku juga kuliah di Jogja. Iya. Pernah ke Bali gitu. Kayaknya masyarakat sana tuh siap gitu. Buat menerima pariwisata gitu. Kalau misalnya. Kayak di Jogja aja deh. Kayak di Jogja misalnya kita ke pantai nih. Banyak yang gratis gitu kan. Ya emang pantai. Tapi yang jual-jualan kita bayar gitu. Ada yang bayar ya udah bayar sekali doang gitu. Nah waktu aku ke Pahawang nih. Kayak kita udah ngambil paket gitu lah. Paket pengen nyebrang ke Pahawang apa gitu. Tapi kayak ada aja gitu ditagih lagi. Di tengah jalan untuk apa. Untuk apa gitu-gitunya tuh. Pungli. Bukan pungli juga sih ya. Lebih ke. Apa ya bilangnya. Ya tambahan-tambahan lah gitu. Yang harusnya itu gak perlu bayar gitu. Ya pungli sih. Gitu sama apa ya mungkin juga belum. Ya karena belum jadi kota pariwisata banget. Kayak sama wisatawan itu belum. Kan kalau kita ke Jogja ke Bali tuh semua orang tuh kayak. Welcome. Ya itu tuh belum kerasa sih gitu disana. Oke. Mungkin mau ngomong sama wali kotanya. Ah. Susah dibilangin sih. Gubernernya juga susah. Nanti saya di itu. Oke. Sebelum jauh kesana. Takut ya. Masih ngomongin masa kecil. Iya kak. Tadi sih yang. Gimana sih masa kecilnya Bang Hipsi. Di Lampung. Yang tadi bokapnya juga sebagai. Itu kan pasti menarik ya maksudnya. Iya ya ya ya. Ketika. Apakah. Tausia-tausia itu sering dilakukan di rumah. Enggak di rumah sih ya ayah. Iya maksudnya kalau nasetin anak pasti sih. Ayah itu. Dia itu kayak penceramah gitu kak. Tapi bukan yang penceramah banget gitu ya. Yang keliling seluruh Lampung gitu. Enggak. Yang kayak misalnya di masjid perumahan. Atau di kampung sebelah gitu. Dan enggak. Bukan yang terkenal banget lah gitu. Ya aku sih ya paling ngeliatin. Oh gini ayah ceramah gitu. Kok gak lucu ya gitu. Tapi pernah tuh sesekali dia lucu tuh. Wah lucu tuh kan ya. Apa itu inget ya. Iya gak inget sih lucu. Tapi dia. Wah bisa juga nih ngelucu dia. Yang lucu tuh ibuku justru. Oh gitu. Iya. Ibuku kan guru PPKN gitu. Dia sering kata dia sih. Dia sering ngelucu-ngelucu di kelas gitu kan. Ibu itu galak sama murid tapi lucu. Kan gitu kan biasanya kan. Kalau guru yang galak tapi ada lucu-lucunya gitu. Abis itu ibuku juga lucu banget di rumah kak. Dia tuh kalau misalnya lagi kumpul keluarga gitu tuh. Dia yang jadi ininya lah. Yang jadi penghiburnya gitu. Celetukan-celetukan gitu. Ngomong yang aneh-aneh. Ibuku tuh lucu banget sih. Ngomong yang aneh-aneh? Iya aneh-aneh. Kayak ngomongin jalan Lampung. Belum, belum. Dulu belum se kritik gitu sih. Oh gitu. Oh makanya turun jiwa pelawak kan salah satu dari ibu kali. Mungkin sih. Ya dari ayah kan ayah suka ceramah juga gitu kan. Maksudnya public speakingnya. Ngeliat juga ayah gitu. Terus ibu juga kata dia sih suka ngelucu-ngelucu. Emang lucu juga sih di rumah ya. Mungkin juga ada turunan dari situ juga sih mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Gak tau juga sih. Tapi SMP udah punya grup pelawak. Nah ini yang sebenernya aku pengen ceritain di turku gitu. Komedian cilik ini kan. Jadi tuh aku dulu. Apa ya. Kan orang kalau cita-cita apa sih dokter gitu. Itu pernah sih cita-cita dokter juga waktu TK. Presiden. Presiden gitu kan. Kayaknya kalau sekarang gak usah deh cita-cita jadi presiden ya. Pusing kayaknya. Kasian Pak Jokowi ya. Kasian Pak Jokowi ya. Balik ke Lampung kemarin. Iya. Itu mulu ya. Itu mulu. Emang lagi itu FIP-nya. Dulu tuh aku cita-cita waktu aku SMP tuh pengen jadi pelawak. Gara-gara nonton API. Nonton API, Akademi, Pelawak, TPI. Nonton gak kakak? Nah kok aku nonton ya? Lu angkatan berapa sih kak? Gue 95. Aku 91 sih harusnya nonton sih. Itu ngetop banget acaranya. Sule. Sule. Aden Bajai. Itu tuh lahirnya dari sana. Nonton sih Bajai. Iya itu, itu API tuh. Itu API. Tau kan lu. Bajai itu juara tiga. Yang Kang Sule itu SOS itu juara satu. Nah gue nontonin itu. Habis itu kayak. Dulu gue mikir. Kan kalau. Kan Indonesian Idol ada Indonesian Idol Junior. Terus Afi ada Avi Junior. Gue mikir kalau. Ini ada API nih. Pasti bakalan ada API Junior. Ternyata. Gak ada sih. Tapi gue kayak udah mikir. Wah gue bakal diikuti nanti sama temen-temen gue gitu kan. Ayolah kita bikin grup lawak lah. Emang seneng juga gue nonton lawak gitu. Nonton ngelaba. Nonton Olga. Dulu komedi. Iya lucu banget tau Olga. Iya. Olga lucu banget sih itu dia. Menurut gue Olga itu. Apa ya. Salah satu. Yang bikin fresh. Komedi di Indonesia sih. Dia tuh selalu. Selalu bikin hal-hal baru. Hal baru di komedi gitu. Dan dia tuh kayaknya bisa apa aja. Dia kan kalau di komedi itu kan ada yang. Mancing. Ada yang jadi punch lainnya gitu. Dia tuh bisa. Bisa semua. Bisa semuanya kayaknya dia. Gue ngeliatin dia banget tuh dulu. Jadi apa. Hostnya dasyat gitu. Jadi dari dulu emang suka lawak gitu sih. Dan berpikiran pengen ikut api junior itu kan. Gue bikin lah tuh. Grup lawak namanya Laskar. Laskar. Bukan pelangi. Bukan. Kan ketangkep. Laskar. Laskar pelangi. Singkatannya dari. Laskar lawakan Alkausar. Alkausar itu sekolah gue dulu. SMP Alkausar. Berarti semua murid di Alkausar itu? Enggak dong. Enggak semua. Cuma berempat waktu itu. Berempat. Berempat. Bertiga. Bikin grup lawak tuh. Latihan. Tiap pulang sekolah gitu. Latihannya gimana? Ngikutin. Cuma ngikutin ini doang. Ngikutin. Pola-polanya bajaj. Kayak ngomong tiga kali gitu. Kayak ngomong tiga kali gitu. Kayak ngomong tiga kali gitu. Kayak ngomong tiga kali. Ya gitu lah pokoknya ngikutin itu. Habis itu. Tampilnya pun gue cuma di ini Kak. Cuma di kelas. Jadi di sekolah gue tuh kan ada kayak jam bimbel gitu kan. Maksudnya jam ekstra lah pelajaran yang lainnya lah. Kalau pagi kan matematika IPS IPA itu. Kalau itu misalnya kita belajar bahasa Jepang. Bahasa apa gitu setelahnya. Nah guru bahasa Inggris kalau gak salah. Itu tambahan pelajaran bahasa Inggris gue tuh. Sering banget main games. Main games gitu. Kalau belajar dia kayaknya males ngajar gitu. Kita main games aja. Games number namanya. Nah jadi kita dikasih kayak angka-angka. Satu, dua, tiga, one, two, three gitu. Jadi kita berdiri. Kalau nanti kita nyebutin angka 37. Misalnya kakak dapet 37 berdiri. Nanti nyebutin angka lagi yang lain gitu. Nah nanti kalau misalnya kita gak berdiri. Atau kita salah udah nyebutin gitu. Nah itu kita maju ke depan dan dihukum gitu. Nah aku tuh selalu. Kayak dihukum? Iya aku sengajain salah-salahin gitu. 28. Ah aduh udah ya gitu. Habis itu aku janjian sama temen-temen aku. Biar seru maju ke depan gitu. Yaudah itu ngelawak-ngelawak disitu. Bahasa Inggris dong? Enggak, bahasa Indonesia aja. Karena dihukumnya kita tuh boleh nampilin apa aja. Boleh nyanyi, boleh ya boleh ngelawak. Boleh ngapain deh pokoknya baca puisi apa-apa. Lucu? Agak kurang sih. Agak kurang sih. Tapi si apa tadi? Laskar. Laskar itu masih ada sampai sekarang. Ya gak ada. Gak ada dong. Udah kemana-mana temen-temen saya. Siapa tau? Enggak ada yang udah jadi manajer. Ada yang udah jadi penjara. Enggak. Enggak. Bercanda. Bercanda dong. Tadi ini ya nipu ya. Apa? Nipu. Yang mana? Yang salah satu dari personil itu. Gak tau sih kan. Gak tau lagi gue. Kan personilnya cuma ngefah. Oke. 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 Oh gitu. Tapi akhirnya gak pernah tampil beneran tampil dan dinilai ya? Gak pernah sih. Karena gak ada di junior. Iya. Kalau sekarang ada? Ya kan udah senior sekarang. Gak bisa juga saya ikut. Anak sih waling suruh. Enggak lah. Nadine. Nadine. Eh tau ya kakak ya anakku ya. Lucu. Lucu. Iya terima kasih. Coba deh. Coba deh tinggal. Tinggal 2 hari. Rasakan kelucuannya. Ini jadi materiku juga sih materiku. Oh. Stand up juga tentang Nadine. Tentang ya itu cita-cita. Dulu pengen jadi pelawak gitu. Oh berarti maksudnya kayak masa kecilnya Bang Hipsi. Tapi juga sekarang Bang Hipsi udah punya anak. Anak. Gimana ngebandingin dulu waktu kecil aku. Terus gimana ternyata menjadi ayah itu. Kayak gini rasanya. Itu sih yang pengen aku omongin di apa. Tur aku ini gitu. Susah jadi Bapak. Wah. Tonton saja terus saya. Susah tapi ya seneng juga sih. Maksudnya punya anak kecil yang mengemaskan gitu kan. Ya susah sih capek juga. Capek juga kerasa. Kakak udah punya anak belum? Belum. Oh belum ya. Sebentar lagi lah semoga. Udah nikah ya? Belum. Oh belum juga. Belum kelihatan tuh. Oh iya kalau belum nikah gimana ya punya anak. Gue kira. Gue kira udah nikah. Sari-sari Kak. Maaf ya Kak. Gak apa-apa. Aduh pertanyaan pas lebaran tuh. Gue tanyakan di sini. Kan sakitnya dua kali. Oke masih di masa kecil nih. Lo kan bisa dibilang salah satu stand up komedian absurd. Iya. Iya. Iya iya deh. Itu absurd. Serusan. Iya absurd. Bener-bener. Pada masa kecil lo inget gak pikiran paling absurd lo apa? Artis tuh pasti gak berak sih. Artis bro masa berak gitu. Kan tai kan bau kan. Gak mungkin artis berak itu doang sih gitu. Salah satunya sih. Salah satunya gitu. Karena kalau dulu gue pernah mikir gini. Gimana? Kan kalau kita pas kecil kita berinteraksi sama orang ya. Iya. Tapi pas kita gak ketemu sama orang itu orang itu bakal mati gitu. Ya Allah. Anehan dia bro. Masih mending gue lah. Masih mending gue kan. Enggak lah mendingan gue. Mendingan gue lah. Ya gue lah. Eh gue lah. Udah lah. Mendingan gue lah nih. Coba deh artis. Siapa misalnya. Gue dulu ngebayangin kayak Desi Ratnasari. Gak mungkin bro. Dia BOL tuh gak mungkin. Eh gak apa-apa ya ngomong berak ya. Gak apa-apa ya. Gak mungkin dia buang air besar. Kan kita kalau BAB kan kayak harus cebok tuh kan. Bau, tangan gitu. Gak mungkin lah Desi Ratnasari gitu. Ih gak mungkin dia berak. Ternyata pas gede tau dia berak. Baru kemarin tau. Gak. Oh itu yang paling absurd dan lo inget. Ya aku tuh kayaknya. Apa ya. Emang. Apa ya. Didatangkan dengan hal-hal yang absurd gitu di kehidupan. Wess keren. So-so keren. Enggak. Aku tuh dulu kayak dengerin musik tuh dengerin panas dalam. Terus kayak baca komik sukanya. Bakabon gitu. Kungfu komang. Emang yang aneh-aneh sih aku suka. Oh iya ya. Mungkin jadinya kayak gini. Iya. Kan liriknya panas dalam kan aneh-aneh tuh. Pidi baik ya kan. Tau gak kakak panas dalam? Tau tapi jarang denger. Kayak jen. Sejak kau dipanggil wijen. Aku marah jen. Gitu-gitu. Gitu. Sejak kau dipanggil blue jen. Aku marah jen. Aku jadi sentimen til. Gitu. Gitu-gitu lagunya. Aku pernah denger sih pada saat. Iya. Ada bikin film juga kan. Bencong. Bencong. Bencong Jono. Kopral Jono. Kopral Jono tuh aku agak lupa sih lagunya sih. Itu ada tuh. Suaranya bagus sih. Hah? Suaranya bagus. Iya saya udah punya tiga lagu. Dan semuanya gak laku. Eh videonya ditonton 500 ribu orang. Iya yang satu. Iya. Iya yang satu cuma 20 ribu. Sedih ya. Aduh. Oke. Tapi lo sadar gak lo absurd? Sebagai orang absurd sadar gak sih kalau lo absurd? Sadar gak sadar sih kak gitu. Sadar apa ya? Ya sadar gak sadar sih. Kadang-kadang juga kalau buat materi gitu kan. Buat materi stand up gitu. Kayak pengen di bener-bener ini arahnya. Tapi ya gak bisa. Memang pikirannya kesana ya akhirnya ya aneh-aneh lagi. Kok baca. Iya aneh banget deh materiku gitu. Tapi ya udahlah yang ini yang begini aja bisa lucu ya udah gitu. Mau dibikin bener-bener lagi gimana gitu. Ya kadang-kadang ya sadar-sadar juga sih. Disadarin gak sama orang? Apa? Ya kalau kayak kakak tadi nyebut aku absurd ya berarti orang sadar kan. Oh gitu. Dulu tuh aku ngeliat kalau di stand up ya aku ngeliat. Emang aku di Jogja stand up aku udah aneh gitu. Stand up aku udah aneh. Terus aku kayak ngeliat Bang Kemal juga. Bang Kemal Palevi kan. Dia kan juara tiga suci. Suci berapa Bang Kemal? Suci dua. Suci dua. Dia kan aneh banget tuh materinya kan. Wah bisa seaneh itu tuh kataku stand up. Ya udah aku juga bikin aneh-aneh lagi. Lebih aneh kayaknya aku daripada. Gitu. Tapi kalau ya gue perhatiin emang cara-cara apa ya. Bisa lompat-lompat gitu Bang. Apanya? Cara pikirnya. Cara pikir gue ya. Maksudnya kayak bisa cepat. Iya sih kadang-kadang. Ama gue kayaknya gak kronologis deh kalau menceritakan sesuatu. Lebih ke tolol sebenernya. Lebih ke gak runut gitu otaknya ya. Kayak tiba-tiba sini, sini, sini gitu ya. Begitu juga pada saat eh gimana pada saat stand up. Itu kan semuanya udah dipikirin ya maksudnya. Ya udah disiapin sih semuanya. Kayak udah disiapin punch lainnya gitu. Tapi kadang-kadang juga ya karena pas stand up kan apa aja bisa terjadi kan. Kadang-kadang ada improvisasi juga gitu. Misalnya ketemu penonton yang itu juga improvisasi ya udah. Seketemunya aja sih. Kadang-kadang tuh aku juga misalnya kan kita kalau di stand up itu ada open mic kan. Nyobain materinya kan sebelum kita bikin show atau kita jadiin materi itu bener-bener jadi gitu. Nah ada beberapa kali tuh pas aku open mic aku salah ngomong gitu. Aku salah ngomong dan terekam kan biasanya aku kalau open mic itu aku rekam. Salah ini yang salah ngomong ini lucu gitu. Dan akhirnya aku ulangin gitu di show. Jadi aku pura-pura salah gitu. Gitu gitu ya. Bisa bisa itu ada teori. Ternyata itu ada teorinya dan gak apa-apa. Keren juga gue katanya. Ngerasa keren astagfirullah. Enggak dong enggak enggak enggak. Gak keren saya gak keren. Eh keren Neng biar laku. Keren keren saya keren. Oke sebelum kita ngebahas detail soal stand up nya kita tarik mundur lagi. Pas di Lampung sampai SMA ya. Itu swasta atau? Aku sekolah itu di Alkausarta dari TK sampai SMA kayak yayasan gitu Kak. Dan dia satu lingkungan. Satu lingkungan apa? Satu lingkungan lah gitu. Sekolahnya yang disini TK, disini SD, SMP, SMA gitu. Jadi pas aku SMA. Itu aku misalnya lewat dari sini nih ketemu guru-guru TK. Ya Allah ii udah gendut amat. Ketanya gitu iya Bu Assalamualaikum. Itu aku saling. Ii. Ii nama gue dulu dipanggilnya. Oh karena Hibzi. Hibzi. Ii. Oh aku panggil Bang Ii. Iya boleh boleh boleh. Itu ya. Jadi guru TK ketemu guru SMP ketemu. Guru SMA ya pasti. Ketemu sih emang masih sekolah. Itu berarti sekolah Islam ya? Sekolah Islam. Swasta Islam gitu Kak. Oke setelah itu tapi lu ke Jogja. Kuliah. Kuliah. Itu kan di UGM ya dengan jurusan sastra. Arab. Iya. Kenapa sastra Arab? Karena di keterimanya itu doang. Jujur aja. Jujur aja ke bulan terakhir. Iya bener. Ketawan kan bodohnya lagi. Enggak gue tuh kan jadi. Ini alasan doang sih sebenernya. Jadi kan gue IPA. Oh IPA? Iya itu gue IPA. Pinter dong? Enggak juga. Enggak juga kalau pintar gitu. Berprestasi iya tapi ya. Pinter enggak berprestasi iya. Jadi gue itu IPA. Tapi gue itu pas kelas 2 atau kelas 3 gitu memutuskan. Enggak mau lah gue belajar IPA karena. Gue tau pusingnya gitu pas gue di kelas IPA. Fisika gue dapet 0. Terus kayak matematika gue. Aduh susah banget lah ngejar teman-teman yang lain gitu. Yaudah akhirnya gue memutuskan IPS aja gitu kuliahnya. Nah abis itu gue selalu pengen kuliah itu komunikasi sastra Inggris. Abis itu gue bingung. Pilihan ketiganya apa. Karena gue yang pengen banget tuh dua ini gitu. Daftar di UI ini. Daftar di UNPAD ini. Dan daftar di UGM. Ini juga gitu. Pilihan ketiganya apa ya. Dan gue di sekolah gue kan ada belajar bahasa Arab tuh. Walaupun gue nyontek mulu ya. Nama Hajar. Namanya Hajar ada teman-teman. Halo Hajar. Dulu tuh ada dua orang. Ada Hajar ada Nele namanya. Nila. Dan kan kalau sekelas gitu kadang dibagi dua gitu kan ujiannya. Nah si Nele ini tim yang nyontekin kelas ini. Si Hajar dibagi sini. Makasih Hajar. Astagfirullah. Tidak baik ya. Iya nah abis itu kan bahasa Arab gue gak begitu paham sebenernya. Cuman karena gue bingung pilihan ketiganya apa. Yaudah gue pilih aja bahasa Arab. Bahasa Perancis gue gak ngerti. Sastra Thailand ada gak? Gak ada kebetulan. Oh gak ada kebetulan. Padahal kalau ada. Gak pengen. Gak pengen sih. Tapi pas lu masuk Sastra Arab kebayang gak sih lu bakal jadi apa? Pas awal itu gue mencari-cari. Mencari-cari profesi apa yang memungkinkan gue akan keren nih. Kalau gue lulus dari Sastra Arab. Sastra Arab. Dan ternyata tuh beberapa alumni Sastra Arab UGM tuh ada juga yang jadi diplomat. Kerja di Kemenlu. Nah gue mengejar itu tuh Kak di awal. Gue awal-awal tuh kayak bacain Jakarta Post. Gokil lah pokoknya gue baca-baca buku-buku politik internasional. Hubungan internasional. Oh makanya bahasa Inggris juga bagus ya. Not really. Gue ikut komunitas MUN namanya. Model of United Nations. Di UGM tuh ada gitu komunitasnya anak-anak HI sebenernya. Gue ikutan tuh gue ikutan. Ini kayak simulasi sidang PBB gitu. Jadi kita tiap orang mewakili satu negara. Dan lu Arab? Enggak. Maksudnya ya terserah nanti itu sih dikocok gitu. Maksudnya itu simulasi sidang PBB lah intinya. Pas gue pertemuan pertama kali tuh di MUN itu. Lalu itu kan kita kayak nyobain gitu kan. Coba lu jadi negara ini, negara ini, negara ini. Gue dapet negara apa gitu lupa gitu. Abis itu udah kan. Itu kita kayak ngebahas satu tema gitu kan. Misalnya climate, world climate atau apa gitu lah ya. Atau misalnya lagi ada isu politik apa internasional. Nah itu kita bahas tuh. Harus mewakili negaranya masing-masing. Abis itu gue ngeliat, buset anak-anak HI pintar banget. Bahasa Inggrisnya gitu kan. Ngomongnya lancar banget. Gue gak dapet-dapet nih nulis nih gue. Abis itu gue izin ke WC dong. Ulang gue. Saya tidak sepintar itu. Saya tidak sepintar itu. Sana kalian saja. Gak jadi. Gak jadi gue bener. Itu beneran. Beneran kalau itu gue. Beneran gue. Aduh. Malu banget sih. Teman-teman HI. Halo. Ada yang. Tapi gue suka ikut kepanitiaan-kepanitiaannya gitu. Sama mereka kayak. Iya. Itu apa. Ada Mune Nasional. Diadain gue jadi bagian Danus gitu. Gue yang nyetak. Kau. Nyari-nyari sponsor itu gue ya. Karena kabur kan. Iya karena kabur. Sama karena bodoh. Gitu lah ya. Oke. Tapi. Berarti kan lo dari Lampung. Dari yang majority-nya maksudnya adalah juga Islam. Iya. Terus pas lo ke UGM pasti kan banyak ya. Apa namanya dari culture. Iya betul. Sempat ngalamin kayak culture shock gitu gak sih? Enggak sih. Kalau culture shock ya. Justru gue kayak. Senang banget sih. Di Jogja gitu. Ketemu orang dari mana-mana gitu kak. Yang orang. Ya paling kayak. Bahasa sih. Lebih ke bahasa gitu kan. Banyak kayak teman-teman yang Jogja. Bener-bener ngomong Jawa gitu. Nah gue ya. Agak susah ngikutin. Tapi lama-lama ya ngerti juga gitu. Cuman. Kalau yang culture shock sih. Enggak juga sih. Justru. Gue culture shocknya yang Lampung gitu. Pas gue ke Jogja. Oh ternyata. Lampung mengerikan itu ya. Aduh. Disini ramah-ramah ya. Shock gue kok. Gue bener. Gue pernah ikut ke panitiaan gitu ya. Disana. Gue sering ikut ke panitiaan gitu. Mereka tuh kalau abis acara. Abis tuh rapih banget kak semuanya. Beres gitu. Gue dulu pernah di Lampung. Pernah di Lampung. Waktu SMA gue ikut OSIS juga kan. Itu kalau abis acara itu pada kabur kemana-mana kak. Jadi gue sendiri gitu. Yang ngerjain gitu. Gila beda banget sih ini kata gue orang-orangnya gitu. Gak tau ya. Dulu masih SMA mungkin ya. Udah berubah. Iya udah berubah mungkin. Enggak sih kayaknya. Kalau ngeliat. Betul lebih nyaman di Jogja. Oh. Pasti pasti. Nyaman banget sih. Kayak. Ya di Lampung nyaman. Harus bilang gitu dulu ya. Tapi di Jogja buat gue. Tapi di Jogja buat gue lebih nyaman. Gak tau. Mungkin di sana itu. Kayak ada sesuatu yang magisnya gitu ya kak ya. Kayak gue ngerasa tenang aja gitu. Kayak ngerasa nyaman. Tapi sekarang pun gue masih pengen sih balik lagi tinggal di Jogja. Dengan UMR Jogja? Hah? Tidak dong. Dengan harta Jakarta. Kalau bisa tinggal di Jogja tuh ya. Seperti Shalaun Seven. Erik Sukanti. Pengen saya kayak gitu kak. Karena. Apa ya. Di sana tuh kayak tiap hari aja ada acara kesenian gitu kan. Gue tuh. Iya gitu. Gue nontonin tuh acara teater apa. Pameran kesenian apa. Gue seneng tuh dateng-datengin kayak gitu. Orangnya seni juga ya? Gak sih. Gak ada kegiatan ya. Sama buat speak-speak ke cewek ya. Lagi ada ini nih. Ayo kesana. Ayo. Gitu. Gue seneng tuh tiap hari ada aja acara kesenian. Dan gratis kan di sana. Banyak yang gratisan gitu. Terus juga gue. Kenapa gue bilang Jogja itu nyaman banget. Gue pernah waktu udah tinggal di Jakarta. Hampir seminggu sekali gue balik kesana kak. Bener. Gue kayak hari Jumat sore gue kesana. Terus kayak Senin pagi gue balik lagi kesini gitu. Gue tidur doang. Disana. Oh. Bahasa masih ngekosnya di Jogja? Ada. Masih ada kontrakan. Sama pas selesai kuliah juga udah ada rumah tuh disitu. Karena saking nyamannya ya? Iya. Tidur doang. Makan. Cuma ngobrol-ngobrol sama temen-temen. Udah ke tempat wisata itu udah bosen lah gue. Udah balik lagi kesini. Nyaman banget sih. Apa mungkin juga ya? Jalannya antara Lampung dan Jogja gimana? Jauh sih. Jauh banget. Di kampung-kampung aja bagus banget sana. Rapih bersih semua ya. Kalau di Lampung bagus. Jauhnya itu lebih ke jarak ya kalau di Lampung. Bukan jauh secara kualitas ya jarak. Iya, iya, iya. Lu ngarahin kesana mulu kak gue. Jadi harus netralin lagi kan. Gak penasaran kan. Kan saya gak tau. Bagus-bagus jalan di Lampung. Oke. Gak ada yang bisa dimana. Gak menatap satu titik. Kayak habis berbohong ya. Aduh. Di Jogja tadi juga ngekos bareng Bene. Bareng Rispo. Oh bareng Rispo. Bang Bene itu temen komunitas Bene Dion. Ketemunya sama Bene dulu? Bang Bene bener. Awal pertama kali open mic di stand up UNY. Kan open mic tuh. Abis itu kayak ada evaluasi lah gitu lah biasanya. Kalau anak komik tuh. Iya ketemu Bang Bene. Ada Komika Jogja juga. Om Imot. Sigit Haryoseno tuh. Iya mereka yang evaluasi gitu. Terus aku inget banget. Kayak Om Imot kalau gak salah yang bilang. Wah keren nih keren gitu stand up nya gitu. Saya yakin kamu bisa jadi komik sukses deh. Katanya gitu. Ternyata gak sukses-sukses banget gitu. Suksesan Mars. Gak boleh gitu. Iya. Kita gak ada yang tau. Besokannya gimana. Iya sih mungkin. Bismillah. Tapi emang baru ketemu sama Rispo itu ketika. Iya ketemu sama Rispo itu gue beberapa tahun kuliah. Habis itu Rispo itu kan udah pindah-pindah kuliah berapa kali kan. Dia pindah ke Jogja. Ke UPN. UPN Jogja. Habis itu dia ngekos dulu. Baru kita ngontrak satu kontrakan. Disitulah bertemu sama Rispo. Rispo. Bang Hibzi. Mas Puat. Gak kenal. Bukan komik. Mas Bas. Hasim. Bukan bukan tentang komik. Mau yang mana nih caranya nih. Salah-salah. Kirain. Gak semua komik. Mas Puat. Mas Bas. Mas Ageng. Mas Ageng kamarnya sempit banget. Iya. Lembab lagi. Kalau sama. Paling murah deh bayarnya. Aduh. Kalau sama Ridho? Ridho. Iya pernah juga. Ridho itu temen SMP ku. Temen SMP ku dia ke itu. Itu dia yang grup Laskar tadi. Iya. Berarti jodoh. Hah? Jodoh gak sama. Gak nikah sih. Iya sih. Jadi kalau aku tuh ada temen yang bener-bener deket banget tuh sama Ridho, sama Hasim tuh. Kita kuliah lagi di Jogja gitu. Sama-sama UGM? Sama. Yang Hasim UGM, Ridho UNY. Oh. Ini menurut gue absurd banget sih. Apa? Yang lu. Yang mana? Yang lu. Kenapa? Lu dan Ridho. Abis dari sholat Jumat. Lu tidak mau membuka kunci pintu itu. Sampai jam 3 siap. Yang gak mau kayak harga diri gitu kak. Harga diri. Aneh sih ya. Gak tau udah aneh aja pokoknya itu. Kenapa? Iya. Terus lu ngapain aja selama dari jam 12 sampe jam 3 siap? Ya mending keluar. Dari padahal buka pintu. Gak tau ya. Gak tau gue aneh banget dari lu ngapain kayak gitu ya. Apa ya? Mungkin di Lampung tuh juga ada budaya ini ya. Di Lampung tuh ada istilah piil pesenggiri. Apa? Jadi itu harga diri kita itu tinggi lah gitu. Harga tinggi. Harga diri. Harga diri orang Lampung tuh tinggi lah gitu. Apa sorry tadi? Piil pesenggiri. Sorry gue gak boleh. Tapi lucu. Iya emang lucu. Kayak kita denger Thailand kan. Nah ke lahap Noi. Iya itu. Itu. Gak tau kayak kalo buka kunci kayaknya harga diri ini aja. Padahal aneh juga sih kalo dipikir sekarang itu. Yaudah lah pergi aja deh gitu. Akhirnya siapa yang buka pintu? Lupa gue kak. Kayaknya hasim deh. Kayaknya emang absudnya udah kebawa. Iya anak Rido itu partner MC gue kak. Wah jadi kan gue dari SMP, SMA itu udah mulai ngemsi-ngemsi. Kayak acara sekolah, acara pensi. Wah dia tuh lucu banget orangnya kak. Kayaknya kalo dia jadi komik dia bisa lebih lucu dari gue deh kayaknya. Gak banget jadi komik? Engga dia lebih memilih marketing gitu. Frozen food ya. Marketing daging-daging gitu lah. Sukses juga lah Rido lah. Iya tuh lucu lah lucu banget lah. Gue tuh kalo tak tokan sama dia juga aneh banget tuh orang. Kok pikirannya kemana-mana juga tuh. Oke. Abis dari situ tapi kenapa lo gak. Kan lo pengen jadi pelawak ya. Kan beda ya pelawak sama stand up komedian. Hmm beda sih. Iya kan? Kenapa lo menempuh jalan stand up komedian? Sebenernya gue tuh arahnya bukan yang pengen jadi pelawak banget gitu. Kayak berubah-berubah lah penonton melawak gue pengen jadi pelawak. Abis itu gue nonton Idol pengen jadi penyanyi. Emang agak ini juga ya. Jadi pernah ikut Idol? Enggak. Abis itu kayak pengen jadi penyiar radio juga. Nah terakhir tuh di SMA. Maaf. Kenyang ya. Apa sama lambung nih. Terakhir tuh di SMA gue pengen banget jadi penyiar. Makanya gue pengen masuk komunikasi. Jadi cita-cita gue tuh dari dulu setelah lulus SMA. Kuliah di Bandung jadi penyiar. Jogja? Enggak di Bandung gue pengen. Mimpi. Mimpinya. Kuliah di Bandung jadi penyiar terus jadi artis gitu. Arahnya tuh udah gue bikin tuh. Ternyata gue kuliahnya di Jogja gitu. Gitu. Dan gue emang kenapa stand up. Dan gue emang suka kayak. Apa ya orangnya tuh banci tampil gitu sih kak. Bisa dibilang kak. Misalnya kayak ada orang di panggung gitu. Gue pengen juga naik ke panggung gitu. Ngapain aja. Entah itu baca puisi. Entah itu jadi MC gitu-gitu. Bisa dibilang banci tampil. Dan ngeliat stand up. Sebelum ikut stand up tuh gue kayaknya lagi ikut teater deh kalo gak salah. Teater Gajah Mada tuh teater kampus gitu. Kan teater latihannya capek banget ya kan. Latihannya berbulan-bulan gitu. Abis itu kayak gue ikut stand up tuh. Wah tiap minggu bisa tampil nih ya. Walaupun itu latihan juga. Tapi maksudnya udah ada penonton. Kita udah ada langsung responnya gitu. Wah menyenangkan sekali nih gitu. Akhirnya gue ikutan terus gitu. Berarti salah satu yang lo suka adalah ketika lo bisa di depan. Iya. Itu banci tampil tadi ya. Emang seru ya berada di center of attention? Seru. Seru sih. Kalo sekarang lebih seru kalo ada duitnya. Kalo gak ada duitnya tuh gak seru-seru banget ternyata. Kalo udah nervous-nervous ya? Iya. Kadang-kadang ada. Kayak waktu misalnya tampil di korporate gitu. Itu nervous banget gitu. Kadang-kadang. Ada lah. Masih ada lah nervous-nervousnya. Tapi masih ngomongin si center of attention itu. Kayak apa yang lo dapatkan maksudnya. Gue soalnya gue ngerasa. Berada di depan itu kan kayak. Lu harus ngeliat banyak orang. Terus orang memerhatikan lo. Dan lo harus. Itu tuh apa sih rasanya? Apa ya? Ya. Kayak ada apa sih kesenangan tersendiri. Kayak misalnya denger orang ketawa. Gue kan kayak dengerin orang ketawa tuh seneng gitu. Wah. Keren. Ada gitu-gitu. Wajib. Gitu-gitu. Habis itu kayak nyanyi. Kan gue ada band juga kan. Orkes Pencil Alis gitu kan. Kayak nyanyi gitu. Terus orang ikut nyanyi. Cih keren banget ya gue gitu-gitu sih. Ada gitu-gitunya sih. Ya apa ya. Kepuasan itu-itunya sih Kak. Yang kayak gitu lah. Tidak bisa dijelaskan juga sih kayaknya. Jadi kalo misalnya kita ngomongin. Apa ya. Kesuksesan. Salah satu kesuksesan lo adalah. Yang menjadi center of attention aja. Itu udah lo menyenangkan buat lo. Menyenangkan. Menyenangkan banget. Menyenangkan. Center of attention. Biar. Biar lo perhatikan lagi. Seneng sih. Seneng banget Kak. Seneng banget tuh gue kalo open mic gitu. Kalo kan. Selama turni gue open mic gitu. Ya seneng lah abis. Misalnya gue lagi ruwet apa lah. Kerjaan lah. Entah rumah tangga gitu. Mas open mic. Ngedenger orang ketawa tuh. Seneng lagi gitu. Ah ya. Oke. Coba deh cobain. Open mic. Takut. Iya sih. Oh ya ya ya. Tapi. Pasti kan menjadi stand up kan. Ibarat kayak profesi yang baru ya. Iya. Gimana lo ngomong ke orang tua. Ibu bapak saya mau jadi stand up. Nggak ngomong sih gue. Nggak ngomong-ngomong sih gue mau jadi stand up. Kan dia tau kegiatan gue kan berkomunitas gitu ya. Itu mah hobi doang gitu. Dan ternyata gue bisa masuk TV gitu. Bisa menghasilkan uang. Ternyata uang yang berbicara gitu. Kepada mereka gitu ya udah nggak apa-apa. Awalnya nggak ngizinin. Awalnya bukan nggak ngizinin juga. Lebih ke orang tua gue itu pengennya gue kayak ke PNS gitu kerjanya. Ya gitu lah ya. Karena sama-sama PNS. Cuman orang tua gue juga bukan yang memaksakan harus PNS gitu. Nggak yang gitu. Ya terserah gue sih gitu. Cuman ngarahinya kesana gitu. Dan ya di support-support aja sih sama ayah ibu sih dulu sih. Salah satu supportnya mungkin yang bikin Bang Ipzi masih sampai sekarang juga. Iya betul-betul. Gue inget banget ayah sama ibu gue itu pertama kali nonton gue off air itu pas di kompetisi sih Kak. Suci. Kompetisi suci itu. Waktu itu enam besar kalau nggak salah tinggal gue Dodit, Dodit, Abdur, Zawin. Pras juga ya? Pras sama Bang David. Wah malam ini gue nih yang keluar nih gitu. Ditonton orang tua lagi gitu. Ya kan ini orang gila-gila banget ini orang yang lain-lain ini kan lucunya luar biasa gitu kan. Habis itu banyak lah pendukungnya gitu. Ya gue juga lucu tapi ya dibanding enam ini kayaknya malam ini udah gua gitu. Udah saatnya gitu. Tapi ternyata nggak tau malam itu Dodit yang keluar. Nggak tau tuh kenapa tuh. Lu kan ada bokap nyokap lu. Iya mungkin iya. Doa dari ayah dan ibu ya. Terus apa yang orang tua omongin pada saat nonton? Abis itu kan ngeliat tuh kan keriuhan apa? Keriuhan penonton gitu. Suasana TV kayak apa gitu kan. Anaknya diliat orang-orang. Itu orang tua gue kayak abis dari situ tuh. Oh abang harus semangat nih pokoknya ya. Juara ya pokoknya gitu ibu gue tuh. Minggu depannya gue keluar. Minggu depannya gue keluar. Tapi lima besar kan. Oh lima besar. Sedih. Tapi paling nggak keluar nggak pas ditonton ya. Iya bener juga. Terus mama bilang apa setelah. Ya udah sih ibu juga ya apa ya biasa aja sih. Udah lanjutin lagi kuliahnya. Selesain skripsinya nak gitu ya. Tapi akhirnya aku bisa lulus juga. Lulus setelah beberapa tahun setelah kompetisi sih. Karena kan abis itu kan alhamdulillah ya. Walaupun juara lima gitu ya. Ternyata ada aja kerjaan gitu. Ada aja kegiatan. Bolak-balik Jakarta juga. Baru dua tahun ya dua tahun setelah itu baru lulus. Oke dan setelah itu ibu? Iya baru nggak ada ibu. Tapi at least iya nggak sih? Iya itu permintaan dia. Permintaan mungkin itu permintaan dia terakhir ya. Kayak abang ya boleh lah stand up apa gitu. Yang penting abang lulusin lah gitu ya. Kalo gue nggak lulus mungkin nyesel banget sih sekarang sih. Bakal sedih banget sih. Gimana pengen nangis nih? Kayak di TV-TV. Gimana deh gue nggak tau nih caranya. Bingung gue nggak kalo dibikin suasana segini gitu. Aduh. Jalan-jalan. Kopi mekanisme lo adalah tertawa. Kopi mekanisme apa? Itu aja gue nggak tau tuh. Gue apa bener aja nih kak gue. Apa sih kopi mekanisme nih? Daripada gue pura-pura pintar ya kan. Apa itu kak? Kan lo translatein apa namanya? Ching up deh aku. Aku nggak tau. Ya itu udah istilah itu. Udah istilah terlalu ini terlalu pintar. Apa kopi mekanisme? Cara ya? Tools? Ya jadi salah satu tools kita menyembunyikan perasaan kita yang sebenarnya. Wah. Terlalu mundur nih. Nggak kan denger lah nanti ya. Mungkin sih ya mungkin ya. Kadang-kadang sih ya. Lu paham gitu-gitu ya. Gue dengerin nih kebaca nih. Jadi kebaca nih gue ya. Psikolog ya? Kakak psikolog ya? Komunikasi. Oh komunikasi. Alhamdulillah. Jadi tau ya orangnya. Aduh pantesan gue kebaca mulu. Gue beberapa kali dulu deketin anak psikolog. Terus? Nggak pernah berhasil. Karena dibacain. Iya kayaknya kelihatan ini orang bego. Tolol bajingan. Emang bajingan? Enggak sih. Enggak sih. Boong. Kadang sih. Astaghfirullah. Kadang lah ya manusia lah ya. Kan nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Oke. Setelah itu. Yang abis lo bulak-balik dari Jakarta Jogja. Akhirnya menetap di Jakarta. Karena siaran. Siaran radio. Di Jakarta ditawarin di salah satu grup yang besar lah. Gue ngeliat kayak. Gue ketemu sama CEO nya. Kayak asik lah CEO nya. Terus. Wah ini kayak grup besar. Gue kayak. Wah bakal banyak dapet link nih dari sini gitu ya. Gue cukup-cukup pelik juga sih. Wah pindah nggak ya Jakarta ya apa di Jogja aja. Udah enak banget nih di Jogja. Tapi ya udah akhirnya gue memutuskan kesini sih. Mungkin karena dibujuk juga. Dibujuk siapa? Sama yang tadi. Oh yang punya kan? Iya. Gak terlalu dibujuk sih sebenernya. Gak terlalu dibujuk sih. Gak terlalu dibujuk sih sebenernya sih. Orang gue ada masanya kayak. Gue udah harus siaran tuh kan. Cuman gue lagi ada program sahur waktu itu. Lagi ada program sahur. Gue tuh kayak. Masih gue mundur-mundurin lah. Nanti aja deh. Siarannya ya kata gue. Karena gue. Masih pengen mutusin dulu gitu. Nanya dulu ke gue. Siap gak tinggal di Jakarta gitu. Dan akhirnya yaudahlah. Ternyata. Uang berbicara gitu. Ternyata butuh uang. Lumayan soalnya. Jadi yang buat siap adalah uang. Padahal. Iya. Karena kalau saya ke Jakarta belum tahu pegangannya. Ya bingung juga ya. Oh iya iya. Karena kan kalau radio. Pasti juga kan uangnya kan gitu. Salah satunya uang lah. Salah satunya. Tapi bukan itu yang. Utamanya gitu. Kalau pacar atau isi pada saat itu tinggal di Jakarta juga? Di Jogja. Oh di Jogja. Dibilang pacar juga. Enggak sih kayak gebetan sih dulu. Oh. Makanya salah satunya juga itu gak sih? Iya berat juga itu. Berat banget sih itu. Akhirnya dibawa kan ke Jakarta? Enggak. Udah. Udah. Wah jauh dia. Oh. Sekarang istri mah orang depok. Orang depok. Oh iya. Jadi ketawan saya sama istri saya. Gak pernah cerita nih sebelumnya. Kalau dia nonton. Jadi ketawan saya. Oh gitu kamu. Ternyata berat ke Jakarta gitu. Ketemunya? Ketemunya setelah. Setelah. Udah lama kan bukan pada saat. Enggak lah. Enggak. Mungkin lah. Setelah itu gejeles? Setelah itu. Jauh. Jauh setelah itu sih. Baru gejeles tuh. Banyak lah perjalanan baru gejeles. Hmm. Apa yang mempersatukan rispo, regen, dan hips? Kalau sama rispo emang udah dari Jogja gitu kan. Kalau sama regen tuh gue dulu sering numpang di kosanya dia kak. Karena dia deket bandara di apa itu. Modern land? Bukan. Di GITC itu Garuda in. Iya. Training center tuh lah. Dia ngekos depan situ tuh sama. Dia kosanya deket bandara dan banyak pramugari kan. Makanya gue seneng numpang disitu tuh. Banyak pramugari yang lagi training tuh kak ya. Gue seneng tuh liatin sore-sore. Garuda bro. Cakep-cakep ya kan. Nah itu gue sering numpang ke regen. Hampir kayak berapa minggu sekali numpang di kosan regen gitu. Sering main juga sama dia gitu. Habis itu kayak kita tuh pernah syuting TV. Sketsaan gitu. Diajak sama Bang Ari Untung dulu. Oke. Ya ada sketsaan gitu lah ada acara TV. Wah seru ya main sketsaan gitu. Bikin lah kita YouTube. Waktu itu ada anak-anak tanggerang gitu yang punya semacam. Mereka punya usaha kayak apa ya itu ya. Kalau yang kamera ngerekam gitu. Video-videografer gitu lah ya. Video-videografer. Oh iya. Tapi mereka tim udah tim. Punya audionya gitu-gitu. Mereka kayak nawarin regen. Ayo Bang regen kita bantuin nih bikin YouTube-nya. Regen akhirnya ngubungin gue ngubungin rispo. Untuk bikin sketsaan-sketsaan itu. Dulu belum namanya belum GJLS gitu. Bikin lah sketsaan-sketsaan itu. Habis itu ya sampai sekarang jadi GJLS gitu. Ke podcast juga. Jadi sekarang jadi company juga sih Alhamdulillah. Eh waktu itu gue nonton di LucuFest. Oh iya. Oh terima kasih. Gimana? Sampah nggak? Yang gitu-gitu aja menghasilkan uang. Yang boleh nggak ya diceritain? Apa tuh? Yang mana? Yang rispo? Iya. Ngarik-narik celana. Oh. Gue tuh jalan. Oh ya itu sering kita lakukan. Nggak apa-apa itu. Oh. Ceritain aja. Ngarik kolor gitu maksudnya. Ngarik kolor. Tapi gue, gue tuh sekalinya nonton stand up kan Bang Panji ya. Jadi pas gue nonton kalian tuh. Nonton dong yang aneh-aneh. Kakak yang miskin-miskin. Nonton. Itu bahasanya lebih nggak manusia ya. Kalau anak-anak komik yang miskin-miskin tuh ya. Kayak gue nggak nyangka. Oh harus turun ke bawah kakak ya. Banyak manusia. Manusia bajingan stand up ya. Yang ngomongnya nggak ada filter ya. Iya. Iya sih. Kayak experience. Tapi experience yang pas di LucuFest itu well known. Orang-orang pada tau? Maksudnya experience yang apa? Rispo. Nggak tau ya. Itu kan penontonnya banyak yang baru juga kan. Ada yang pengen nonton GJLS. Ada yang pengen nonton yang lain-lainnya gitu. Iya. Tapi kalau yang penggemar GJLS sih tau kita suka robek-robekan. Kayak di konten juga kayak nge-robek kolor gitu. Udah sering tuh. Itu udah sering juga. Kalau formula GJLS menurut lu apa? Jadi itu biasanya kalau kita bertiga nih bercandaan gitu. Biasanya si Rispo yang anehnya. Gua yang bakal support Rispo. Terus Regen yang marah-marahnya gitu. Kayak gitu sih pola dasarnya gitu. Tapi nggak juga kadang-kadang nggak gitu juga. Kadang-kadang gua nih gua yang. Dikenain. Dikenain. Regen yang support Rispo gitu. Gua yang jadi marah-marahnya gitu. Nah yang paling susah itu kalau misalnya Rispo. Rispo dia kalau misalnya dia yang jadi marah-marah. Marahnya kita gua sama Regen yang aneh. Dia bakal. Ah pusing gua hip. Kata dia. Janganlah jangan kayak ginda gua aneh aja dah. Kata dia. Pusing pusing pusing. Kata dia gitu. Udah lu berdua normal aja gitu. Jadi nggak tau sih. Karena kita bertiga juga. Awalnya stand up ya. Emang biasa set up sendiri. Punch line sendiri gitu ya kan. Kalau di stand up kan ada set up punch line. Set up itu bagian yang nggak lucu. Punch line bagian yang lucu gitu. Maksudnya udah biasa sendiri gitu. Ketika bergrup juga kadang-kadang ya. Kadang gua merannya yang mancing gitu. Atau kadang gua bagian yang punch lainnya gitu. Bisa ganti-gantian aja sih gitu. Nggak pernah saklek gitu. Jadi lu perannya ini ya. Lu perannya ini gitu. Nah kalau gua masih penasaran sama yang di Lujovest itu. Semuanya organik atau udah di. Organik. Biar keren. Biar keren. Biar keren. Nggak jadi tuh udah ini sih. Kita di belakang tuh ngomong. Kita ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini gitu. Cuman juga nggak saklek juga gitu. Paling nggak kita tau lah poin-poinnya gitu. Biar nggak bingung-bingung banget gitu di depan gitu. Kayak stand up aja. Stand up kan udah nyusun set list kan. Pengen ngomongin ini, 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 ini. Tapi di tengah jalan kadang-kadang ya keluar juga dari situ. Improvisasi gitu. Apalagi bertiga kan, bertiga lebih bebas improvisasinya. Kadang gua ngarahin kemana, Regen ngarahin kemana. Kalau udah bingung Regen gua apain. Kalau misalnya gua udah bingung juga Regen ngapain gua gitu-gitu. Sudah tau juga sih mainannya gitu. Lu menemukan ini trio yang paling, formulanya paling oke nggak buat lu maksudnya? Sejauh ini sih nggak juga sih. Karena Rismo suka matahin tuh si anjing. Tapi ya kita mah ya udah lah ya gitu. Nggak tapi ya udah saling tau sih gitu. Cuman kadang-kadang juga. Kalau lagi dragging juga ya dragging. Misalnya lagi take podcast gitu yang audio doang. Kalau lagi dragging juga dragging Kak gitu ya. Kita nggak tayangin atau kita edit gitu ya. Jadi dibilang sempurna banget juga nggak sih. Karena kita juga nggak menuntut kesempurnaan sih maksudnya. Iya karena namanya juga GJLS gitu kan. Orang juga nggak berharap yang gimana-gimana. Nggak berekspektasi gimana-gimana sama kita. Kita bikin apa aja, kita ngomong apa aja. Kayaknya ya orang mau terima-terima aja. Kalau orang nggak terima ya udah lah gitu. Kita juga GJLS sih. Iya sih. Kalau dibilang sempurna juga nggak juga sih. Kayaknya lu sempet kesel banget sama Rismo ya? Mau tiap hari sih. Dia suka aneh dia. Dia kayak kayaknya lu hampir hampir berantem sama calon istri. Ah iya kalau itu. Ntar lu nih diceritain. Pernah ya pernah hampir berantem juga gitu. Waktu itu. Jadi Regen stand up lagi ngebahas gitu lah satu hal gitu. Terus biasakan stand up gitu tuh buka-buka aib orang gitu. Aib gua juga dibuka disitu. Dan gua lagi sama calon istri gua tuh. Wah disitu. Awal sih calon istri gua kayak ketawa-ketawa doang disitu udah. Gua anterin ke rumah. Besokannya gua WA nggak bisa dong kak di blok. Terus gua telponin juga. Nggak bisa gitu. Padahal tuh catering udah. Gua ini gedung sudah. DP nya udah semua. Udah hampir lunas gitu. Semualah udah hampir lunas gitu. Gak jadi nikah nih gua nih. Lumayan nih 200 juta nih. Rismo yang bayarin. Rismo udah. Gua marah tuh. Haktai lah lu po. Gitu-gitu lah. Tapi abis itu udah sih. Akhirnya bisa dihubungin. Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebenernya liat Instagram lo. Lucu banget sama istri. Iya. Iya. Istri lo juga lucu ya kayaknya ya. Iya nggak tau sih ya. Iya sih lucu sih dia sih. Banyak belajar juga kali ya. Sama nggak tau dia mungkin dari dulu seneng nonton stand up-stand up juga kayaknya. Makanya ke contoh. Iya. Aneh juga sih sekarang dia Kak. Ada mulai aneh. Anak gua aja udah mulai aneh sekarang. Anehnya dari Nadine apa ya? Anehnya dari Nadine tuh. Contoh. Contohnya. Kan gua suka nyanyi-nyanyi gitu kan. Gua suka nyanyi-nyanyi. Nadine juga kadang-kadang tuh kalo ngomong tuh sekarang. Nggak ada gua tuh dia suka nyanyi-nyanyi juga. Mama ambilkan aku gelas gitu-gitu. Oh sambil nyanyi sambil. Iya gitu. Oh ya lucu sih. Setelah sama gua suka main-mainan gitu kan. Misalnya dia jadi jual-jualan. Gua yang beli Nadine ya ya membeli apa gitu. Oke ya ya ini gitu. Aneh dah. Gua ajarin aneh anak gua. Gitu. Lucu sih tapi. Nanti bakal dibahas juga berarti di komedian. Ada ini pembahasannya. Iya salah satu pembahasannya tentang ini juga. Nama tournya apa? Komedian Cilik Tour. Komedian Cilik Tour. Oke berarti akan ada dimana aja tuh. Nanti akan mulai di Purwokerto. Terus Jogja. Terus Solo. Terus Semarang. Banyuwangi. Bandung. Apa? Balikpapan. Jambi. Banjarmasin. Jakarta. Apa lagi Kak? Situ sama. Dan kalau jadi juga kalau ada rezekinya juga nanti pengen ke Tokyo sama Singapur juga sih. Amin. Amin. Berarti stand up di negara-negara. Paling pelajar gitu. Pelajar Indonesia gitu sih. Persatuan pelajar. Kirain ngomong bahasa Jepang. Waduh. Totemode suki Doraemon. Ataupun. Sa. Pi. Ataupun. A. Ji. Gak anjing dong. Tapi lo paling nyaman pake bahasa apa? Apa ya Thailand kayaknya. Kan itu juga ngasal ya kenapa ada kenyaman. Hahaha. Gue juga gak paham sih ini pertanyaannya sih. Ibas Indonesia. Hahaha. Hahaha. Hey ya, Finn. Baik. Ahhhh. Communicationser.